Hai teman-teman, saya sedang berlibur dengan sepupu saya namanya adalah Aurel Meskipun berlibur, kita tidak lupa membaca KIDI Hari ini KIDI berjudul berubah, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham, Lukas 19 ayat 9 Adik-adik kita berdoa dulu ya, yuk kita berdoa yuk Tuhan Yesus kami mau membaca KIDI, tolong kami supaya bisa mengerti firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Kami baca ya Kenapa kamu tampak bahagia sekali Dik? Ada berita gembira ya, tanya mama kepada Dik Ya mama, tadi aku bertemu dengan orang tua Bandi bersama ibu Sinta, guru BK Bandi berjanji akan berubah Dia meminta aku untuk membuat ibunya jawab Dik kepada mama Tetapi kenapa ibu guru tampak kurang yakin ya? Tanya Dik selanjutnya Wah, kabar baik itu Dik Memang perubahan itu tidak terjadi dalam sekejap Perubahan membutuhkan proses dan pembuktian Jadi kita lihat saja Apakah Bandi memang benar-benar ingin berubah menjadi baik? Kata mama kepada Dik Teman-teman mari kita baca Lukas 19 ayat 1-10 Lukas 19 ayat 1-10 Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu Di situ ada seorang bernama Sakyus, kepala pemungut cukai Dan ia seorang yang kaya Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak Sebab badannya pendek Maka berlarilah ia mendahului orang banyak Lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus Yang akan lewat di situ Ketika Yesus sampai ke tempat itu Ia melihat ke atas dan berkata Sakyus, segeralah turun Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan suka cita Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersumut-sumut Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang Akan kembalikan empat kali lipat Kata Yesus kepadanya Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini Karena orang ini pun anak Abraham Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang Sakyus adalah seorang pemut cukai Ketika Tuhan Yesus melihat Sakyus Dia berkata akan berkunjung ke rumah Sakyus Karena bahagianya Sakyus berjanji untuk berubah Ia akan mengembalikan uang yang pernah diambilkan Dari orang sebangsanya dan ingin mengikut Yesus Wah Sakyus sungguh-sungguh ingin berubah ya Adik-adik adakah hal yang ingin kalian ubah dalam hidup kalian Upayakanlah dengan penuh kesungguhan ya Amin Kita berdoa ya Dipimpin oleh Mami Kita berdoa adik-adik Bapak di sorga Tolong aku untuk memperbaiki perbuatanku yang tidak berkenan kepadamu Agar aku sungguh-sungguh menjadi muridmu Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa Amin Sekian adik-adik Ingat ya Tetap sekolah yang baik Jaga kesehatan Dan tetap dekat sama Tuhan ya Dadah Dadah Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA